Oke nah disini karena Gojek ini memiliki fitur GoPy Sebenarnya juga kita bisa memberikan satu dari Gojek driver Lalu yang kedua dari GoPy Oke jadi ketika kita menggunakan Gojek driver itu kita bisa menggunakan uang cash atau uang tunai Tapi ketika kita memiliki GoPy kita juga bisa melakukannya langsung dari aplikasi Gojek Oke dan yang terpenting adalah sebuah kode unik Nah disini kita akan menyediakan kode unik ya Jadi misalnya disini ada teks lagi ya Misalnya instruksi tambahan lalu teksnya apalah gitu Lalu disini kamu bisa berikan sebuah kotak ya Jadi ada kode unik Nah seperti ini ya Nah kode unik ini 4 kode digit yang memang nanti bisa diisi oleh Gojek driver atau GoPy Ketika kita ingin top up Oke Jadi pastikan kalian tidak kehilangan kode unik tersebut Oke Misalnya disini button simpan lalu disini button Lalu disini sebuah button cancel Oke Jadi disini misalnya kode uniknya 2208 Oke seperti itu ya Oke sekarang kita ubah warna kepada warna hijau untuk memberikan sebuah interaksi Langsung berada kepada halaman tersebut Oke Nah setelah selesai ini bisa kita pindahkan Kalau yang ini cancel ya Jadi cancel dia langsung kembali ke halaman utama Tapi yang ini Adalah sebuah button Seperti kalian memesan tiket traveloka Apakah kalian sudah melakukan pembayaran atau belum Oke Jadi ini adalah button untuk cek Melakukan sebuah pembayaran Oke Ya Jadi ketika begitu sudah terbayar Dengan menggunakan kode tersebut Maka ini akan otomatis Pindah juga Jika sudah terbayar ya Pindah kepada halaman Sini Dan IDR nya ini Mungkin akan bertambah Misalnya menjadi Sekitar 300 ribu Atau 500 ribu Atau bahkan sampai 10 juta Itu tergantung bagaimana Sorry Itu tergantung dari seberapa banyak kita melakukan sebuah Top up pada bagian Amount ini ya Oke Jadi ini adalah sebuah teknik UX brainstorming Yang dilakukan oleh sebagian besar perusahaan Di tempat saya bekerja Atau bahkan di perusahaan lain Untuk melakukan sebuah validasi Kepada Fitur-fitur yang akan dibangun Untuk pengguna Bisnis dan juga menggunakan teknologi Oke Oke Jadi mungkin kalian bertanya Oke Mas Angga atau Angga Saat ini Setelah kita menyelesaikan Ketiga wireframe ini Baiknya gimana ya Baiknya adalah Kita menindak lanjuti Kepada Adobe XD Figma Atau bahkan Photoshop Atau Sketch Untuk membuat sebuah Wireframe Setelah itu Kita bisa lanjut Kepada Teknik Prototype Untuk melakukan usability testing Dan itu tersedia Pada kelas lainnya ya Seperti pada kelas Fullstack designer Dan juga Pada kelas Android Oke Jadi jika kalian berminat Silahkan bergabung Tapi Jika kalian merasa sudah Terpenuhi Sampai sini saja Ya tidak apa-apa Oke Terima kasih Telah bergabung Dan semoga bermanfaat Saya tunggu hasil karya kalian Terima kasih